Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel Sebelum saya mulai seperti biasa Jangan lupa subscribe, klik, aktifkan notifikasinya Untuk mengikuti perkembangan promo-promo menarik dari toko kami Untuk cara pemasanan ordernya Pemasanan ordernya seperti biasa Nomor WA saya hanya 1 Itu 0851-5652-5902 Nah itu semua saya sertakan di diskusi video Terus kalau untuk nomor rekening saya Nomor rekening pribadi saya hanya 1 BRI dengan atas nama Roy Ardiana Itu semua nomor WA saya pribadi Dan rekening saya pribadi Atas nama saya sendiri Roy Ardiana Saya sertakan semua di deskripsi video Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Roy Ardiana dari Ardian Spot Channel Nah di kesempatan kali ini Saya akan membuatkan tutorial Tutorial cara zeroing teleskop seperti apa sih om Bagaimana caranya Nah ini mungkin banyak sedikitnya bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang lain Para sahabat yang lain Mungkin ke depannya ada yang mau ngikutin panduan seperti saya Paling enggaknya gitu om Nah ini biasanya kalau saya cara men-zeroingnya ya seperti ini gitu Ayo langsung saja om Nah ini kita pertama membuat titik panduannya Jatuh mimis pertama itu dimana Nah itu kita cari om Nah itu jatuh mimisnya berada di atas Sebelah kanan Sebelah kanan Nah itu tinggal kita jabut terturnya Nah ini Kita turunin dong Nah itu Nah ini saya menggunakan tele diskoperi Nah ini yang atas ini untuk menaikkan turun up down Nah ini Recliff Nah biasanya seperti itu kurang lebihnya semua teleskop seperti itu gitu om Dan ini roda paralak Kalau untuk tele diskoperi Kalau yang lain ada yang di depan Belakang Tinggal mengikuti intinya Ini up down Itu naik turun ya om Bahasa inggrisnya Kalau yang ini recliff Ke kanan dan ke kiri Nah ini kalau bahasa jawanya Ini munggah mudun Ini ngewon ngen om Nah gitu Dan setelah ini om Kalau perjatuhan mimis di kiri Vertical Di kiri level Di sebelah Atas retical Kita Kendurin Yang sini juga kenduri Nah Dalitnya pokoknya om Pokoknya tinggal diputar-putar aja om Ngikutin retikel larinya kemana gitu Kita coba lagi Kita coba lubangin yang tadi kurang kemana Nah ini kita kejar Lubang pertama yang jatuhnya tadi Kurang sedikit om Nah itu lari ke atasnya Tinggal kita kejar Ini up down nya kita naikkan Terus kita geser ke kanan Yang sebelah kanan itu Turun Ke arah berubang Aslinya mudah Pokoknya tinggal puntar-puntar Up down dan Red cliff nya gitu om Terus kita kejar lagi Dimana jatuhnya mimisnya gitu om Nah ini om Sudah masuk ya om Nah itu sudah masuk Oh sudah ada ini retikel Geser sini Nah itu Sudah nitik Tiga peluru langsung nitik om Ya itu cara singkat Zeroin cara mudahnya Ya paling Ya pada dasarnya Istilahnya bedilnya itu Emang harus benar-benar berkualitas Selarasnya juga benar-benar berkualitas ya om Kalau enggak Itu pasti lari ke kanan Ke kiri Naik ke bawah Mencolot bumang Pokoknya om Nah ini langsung kita Sekali Tiga Satu dua tiga Empat mimis Eh tiga mimis Tiga mimis Langsung kita menemukan titik panduannya Yang langsung nitik itu Nah itu dua peluru Itu kegeser sedikit Mungkin omnya yang nebak ini Kurang kopi Kurang tenang Biasa Mulai panik dianya om Nah paling enggak seperti itu Usahakan kalau yoring Itu pertama Enggak usah pakai peredam dulu om Nah gitu Usahakan Paling enggak Takutnya nanti kalau peredamnya Saya yang geser Nanti akurasinya Kesana kesini Yang bisa lain malah Kenapanya Bukan peredamnya Gitu Usahakan jangan pakai peredam dulu Kalau udah Temu titik Sasarannya Baru pakai peredam Nah gitu Intinya Kalau zero in Itu Kalau Ya mohon maaf Bukannya pemula Dan enggak pemula Lebih baiknya Enggak usah pakai tele Langsung saja Hajar pakai laras polosan Enggak usah pakai Saya pakai tele Pakai peredam Nah intinya gitu om Kalau pakai peredam Kadang dia merubah Jalur angin Yang bakal keluar Gitu Itu harus Ketelitian lagi Untuk natap peredamnya Nah gitu Kita gak sama-sama Pemula lah om Sama-sama belajar Nah gitu Paling enggak Cara singkatnya Seperti itu Kayak ini tadi Yang atas Ini om Kita lihat ke layar Madun aja Kita pasin Pasin ke titik Sebelumnya Kalau turut ini Dikendorin Otomatis Dia lari Ke kiri Sasaran Kalau dikencengin Dia ke kanan Pasaran Nah itu Turut Turun Nah yang sebelah Kanan ya om Bukan yang atas Dan sebaliknya om Yang atas pun Juga kayak gitu Aslinya prinsipnya Sama sih om Cuman ya Naik turun Kanan kiri doang lah Kurang lebihnya Seperti ini Kalau kita kencengin Dia larinya ke atas Kalau kita kendorin Dia lari ke belak Kurang lebihnya Itu saya Tiga mimis Langsung menemukan Titik sasaran Bajar leker-leker Biar jelas ini om Ini saya leker-leker Lagi om Turutnya Titik sasarannya Saya Buat lagi Ini berapa mimis Ini Biar paham lagi om Ini di Ikut saya keperan Buat yang jauh dulu aja Turutnya Kita balik lagi Ke kiri Baratnya Ini om Nah ini Turutnya Kita lempar jauh Dari titik sasaran Setelahnya pertama kali Kita taruh di kiri Pertama kali Baratnya kita Baru pasang tele Cara jauhnya Mudahnya seperti ini om Nah itu Di sebelah kiri Turut Di sebelah kiri Kretikal Kretikal di atas Nah itu Sudah kita kejar aja om Sudah kejar om Kalau Susah itu Lihat sama telinya aja om Kalau Ya Kalau susah lah Seperti ini om Ini kita manual om Tanpa alat press Tanpa alat gantu kok Kita kentengin aja Nah Searah jauh Satu jam Ini yang up down Yang atas ya om Yang ini Mari ke kiri Kretikal Kita kendurin om Nah Nah itu Yang itu Yang sebelah kanan Pakai Instinct aja lah om Kalau menurut saya Nah kita coba Pas di sasarannya Nah ini masih di atas Tinggal kita kejar lagi terus om Lari jatuh mimisnya kemana Kita kejar lagi Up down kita mainkan Terus Rack lift kita mainkan lagi Rack lift Nah kita mainkan lagi Kejar terus jatuhnya mimisnya Dimana Intinya pertama Bidang kita emang harus lebar om Bidang sasaran kita Contohnya seperti saya Ini sasarannya lumayan lebar 70 cm persegi Supaya biar tahu jatuhnya Mimpisnya dimana Ini kurang dikit Nggak perlu alat bantu apa Kita semua manual om Sepodoh Kayak yang juru alas Sama seperti dalam hutan Tanpa ada Apa Alat pres Bantu dan sebagainya Cuma kita sandarin di Papan kayu Seperti biasa Ini cara Tinggal kita Kenaikan Nah Ini mungkin sudah Kenaikan Nah ini cara singkat Menggunakan Apa Cari juruin Ini saya juruinnya Menggunakan bedulnya Ini saya Predator Nah ini Pindah Lupa sasaran Masuk ya om Nah itu Sudah jatuh di Nah itu Nah itu sudah satu lubang Nah Kelihatan karena om Nah itu satu lubang Nitik Pindah lagi Coba sebelah kanan Mas Yap Nah ini sudah nitik Istilahnya juruin Sudah ketemu Oke Bentar bentar Tanjung ini Yang ini om Nah yang itu Masuk ya om Masuk ya om Nah itu Ini lagi satu lubang Nah kelihatan om Nah gitu Cara simpan seperti itu Oh Bentar Takutnya dikatain Wah Nah kita buat Tutan yang ada Lingkarannya Ini kan belum ada Lingkarannya Belum ada Lingkarannya Belum ada Lupanya Oh Kita bikin Masuk ya om Masuk ya om Pas Di bulpen om Gak kelihatan bluronya Masuk ya om Masuk ya om Masuk ya om Masuk ya om Tuh kelihatan Nah Sudah ada yang kita Gisar disini Turutmu Ano retikelmu Nah itu Menitik pokoknya om Ya secara singkatnya seperti itu Ya terus Kedua lagi Kalau Sampainya Menggunakan unit Predator Jenis Predator Yang ada mountingnya Itu Lebih baik Saran saya Tanpa mounting om Jadi Turut mengejarnya Naik turun Updownnya Itu gak terlalu Kejauhan Nah gitu om Kasian turutnya Kalau mengejar Dia terlalu ketinggian Itu takutnya Per turutnya Yang di dalam teleskop itu Putus om Nah gitu Gak mau balik Gak mau balik Kemarin Tempohari Saya ada Ada Problem Di konsumen Turutnya gak mau balik Ya itu Pasti Dugaan saya Gara-gara Dia pakai mounting Jadi double mounting Mounting teleskop Dan mounting Dari chamber predatornya Sendiri itu Jadi tinggi bener gitu om Nah Jatuhnya mimis Mengejarnya Naik turunnya Itu semakin Kejauhan Kasian turutnya Kalau dipunter Sepol itu Kasian om Kalau Sobek Istilahnya Kalau pas lagi Apes itu Nanti malah Perturut yang di dalam Teleskop Nah itu Gak mau balik Dia Flip di dalam Mendingan Kalau yang jenis predator Itu gak usah Menggunakan Apa ya Rail mounting Gak usah menggunakan Rail mounting Nah itu seperti itu Betul gitu om Nah ini Ini saya menggunakan unitnya Kita lihat Unitnya Nah ini saya Mereviewnya ini Menggunakan unitnya Predator Tactical 38 Om Nah ini Predator Tactical 38 Jamin sekali door Gebluk pokoknya om Ini larasnya Dari laras Dari Israel om Malia om Semoga jamin door Gebluk Nah gitu Mungkin Cukup ya om Sehingga Penjelasan untuk Cara jeroin Ya seperti itu Kurang lebihnya Barangkali ada yang Mungkin ada yang kurang paham Atau bagaimana Ya mohon maaf Karena Karena saya sendiri ya pemula Masih belajar Mungkin Di Om-om yang lain Atau para sahabat yang lain Sudah lebih senior dari saya Mohon maaf Saya bukan Menggurukan ya om Menggurui Nah gitu om Intinya Saya hanya Mempersingkat saya Dalam pekerja Cara jeroin saya Seperti itu Gimana mudahnya Lebih cepatnya Soalnya kadang Satu hari pengiriman itu Menumpuk Ada 6 ada 7 Sampai 10 Nah Cara cepat saya Seperti itu Yang penting bidangnya Lebar Bidang Sasarannya Itu lebar Panduannya Biar tahu Jatuh mimisnya dimana Nah seperti itu Gitu om Nah kalau untuk Spesifikasi predatornya ini Nanti saya akan buatkan Konten di lain lagi Sekalian sama Saya review lagi gitu ya om Di konten video selanjutnya Soalnya ini aja Buat konten jeroinnya Sudah 13 menit Mungkin cukup ya om Untuk singkat review Penguisek Singkat Penjelasan Tutorial Cara jeroin teleskop Simple Mudah Rasa 3W Angel-angel om Rewel uncal ke Om Mungkin cukup ya om Dari saya Salam Lestari Salam Jatera Salam Sehat selalu Semoga selalu diberi kesehatan Pokoknya ya om Salam saya Roy Ardiana Dari Ardian Spot Channel Terima kasih Terima kasih